5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 Subtema 2, pembelajaran kedua untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Mari kita langsung belajar bersama-sama Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah walaupun kita dalam keberagaman atau perbedaan kita harus tetap menjalin kebersamaan Mari kita gali lebih jauh tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman Tong sampah gotong royong Ada cerita di balik gambar tersebut Yuk kita baca ceritanya bersama-sama Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari minggu ini Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas Tersusun di pojok kiri lapangan Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di Pura Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain Menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun Seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember Dan drum bekas atau drum bekas Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas Agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah Tong-tong sampah baru siap dihias Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru Lani turut membantu Dayu Setelahnya warga bergotong-royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong-royong Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik Jadi disini warga di sekitar rumah Dayu mengadakan kerja bakti bersama-sama Tetapi keluarga Dayu mereka pergi beribadah dulu Dan warga mengizinkan mereka untuk beribadah Sepulang mereka dari ibadah, mereka ikut membantu menghias tong-tong sampah Nah disini ada toleransi dalam keberagaman Jadi salah satu wujud kita untuk menciptakan persatuan dan kesatuan adalah adanya toleransi Nah disini juga ada gotong-royong atau kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah Nah disini masalahnya adalah membuat tong sampah baru Nah adik-adik semuanya kalian juga harus bisa bekerjasama dengan teman-teman kalian dalam hal kebaikan Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama Jadi kerjasama itu adalah usaha kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama Apa saja manfaat kerjasama adik-adik? Nah kerjasama sendiri manfaatnya banyak sekali Bisa memperorat persaudaraan Terciptanya kerupunan, persatuan, dan kesatuan Lalu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan Dan pekerjaan akan cepat selesai Coba adik-adik bayangkan kalau tadi warga di sekitar rumah Dayu tadi Bekerja sendiri-sendiri tanpa bekerjasama Pasti pekerjaannya tidak akan cepat selesai Jadi itu adalah manfaat dari kerjasama Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan Jika setiap dari kita bekerjasama dengan baik Maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungung jumpa Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi Nah pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang gerakan pada tarian bungung jumpa Nah hari ini kita akan belajar formasi tarian Formasi tarian itu apa sih Kak? Formasi tarian adalah tata letak penari saat menarikan suatu tarian Nah dengan formasi ini diharapkan tarian yang kita tampilkan itu lebih bervariasi dan tidak monoton Nah kita akan belajar tentang macam-macam formasi dalam tarian Formasi yang pertama adalah formasi horizontal Nah ini untuk tari bungung jumpa itu formasi gerakan yang A Nah formasi horizontal ini semua penari itu membentuk garis horizontal Dari samping ya dari dia ke samping Nah itu sejajar itu formasi horizontal Sekarang formasi yang kedua yaitu formasi membentuk huruf V Nah ini untuk formasi gerakan B pada tari bungung jumpa Jadi formasi yang ketiga dalam tarian adalah formasi huruf O Membentuk huruf O Nah itu kalau dalam bungung jumpa itu bisa kalian lakukan di gerakan C ya Gerakan C ini kalian bisa berbagi dengan teman kalian Itu membentuk formasi seperti ini Lalu formasi berikutnya adalah formasi zigzag ya Jadi berselang-seling seperti ini adik-adik Nah ini untuk gerakan D Kalian bisa lakukan formasi ini untuk memperindah tarian kalian Nah demikian tadi pembahasan kita untuk materi tematik Tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya Terima kasih